Jemaat yang dikasih Tuhan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim merupakan kebutuhan jemaat dalam mendalami isi kitab suci, memahami isi kitab suci lebih aplikatif dan relevan. Nah kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 24 sampai tanggal 30 Maret tahun 2024. Kali ini kita akan menggali lebih dalam kitab Incil Markus pasal 15 ayat 20B sampai ayat yang ke-32. Yang saya sajikan di sini merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Mari kita saling melengkapi sambil terus-menerus meminta pertolongan roh kudus agar dia menolong kita semua lebih memahami kebenaran firmannya dengan baik dan benar. Saudara sekalian ada tiga pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaan nomor satu, apa pemahaman saudara-saudara tentang tema yang akan terhitung di antara orang-orang lurhaka? Berdasarkan bacaan Markus pasal 15 ayat 20B sampai ayat yang ke-32. Pertanyaan nomor dua, mengapa di saman ini banyak orang tergoda untuk melakukan hal-hal lurhaka terhadap sesama? Pertanyaan nomor tiga, bagaimana bentuk pelayanan gereja terhadap orang-orang lurhaka dan mereka yang terpinggirkan dalam jemaat dan masyarakat? Itulah tiga pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor satu. Apa pemahaman saudara-saudara tentang tema, ia akan terhitung di antara orang-orang lurhaka berdasarkan bacaan Markus pasal 15 ayat 20B sampai ayat yang ke-32. Saudara, kalimat ia akan terhitung di antara orang-orang lurhaka itu kita temukan di dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-28. Nah, dalam ayat yang ke-28 ini, di sana tertulis kalimat-kalimatnya itu dalam tanda kurung. Biasanya kalau kita membaca Alkitab, tidak ada tanda kurung. Tapi kali ini kita menemukan dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-28, tulisan yang tercetak di sana berada di dalam tanda kurung. Nah, saudara sekalian, pasti kita bertanya mengapa kalimat ini dicetak di dalam tanda kurung. Apa artinya itu bagi kita? Saudara, ini memang butuh penjelasan yang membutuhkan perhatian kita dalam hal mengkaji, menganalisa apa yang akan saya sampaikan melalui kesempatan ini. Begini, saudara, Alkitab, perjanjian baru itu pertama kali ditulis di dalam bahasa Yunani koine. Ya, ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian ini disalin. Disalin, kemudian diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Nah, proses penyalinan itu pertama kali terjadi dengan tulisan tangan. Jadi, menyalin isi kitab suci ini tidak dengan mesin ketik, tidak dengan laptop, tidak, tetapi dengan tangan. Jadi, naskahnya itu dalam bentuk tulisan tangan. Nah, istilah untuk naskah dalam bentuk tulisan tangan itu namanya manuskrip. Jadi, kalau Anda membuat tulisan tangan, kemudian itu disimpan, nah naskah itu, itu disebut manuskrip. Nah, dalam manuskrip Westcott dan Hoth atau disebut juga manuskrip W.H. atau naskah Alexandria yang muncul pada abad keempat masehi, Dalam salinan manuskrip-manuskrip Alexandria ini tidak tersalin, tidak tercetak ayat 28 ini. Tidak tercetak. Ini harus kita akui bahwa sisi kemanusiaan dalam proses penyalinan itu memang harus kita akui bahwa dalam manuskrip ini tidak sempat disalin satu ayat itu, ayat 28 ini. Tetapi, saudara sekalian, kemudian dalam manuskrip Textus Receptus atau manuskrip TR, atau sering juga disebut Naskah Stephanus, itu pada abad ke-7 masehi, nah itu ditemukan. Jadi, pada abad ke-4 masehi, salinan itu tidak ada, khusus yang ayat beberapa itu. Tetapi, pada abad ke-7 masehi, ketika disalin dalam manuskrip Textus Receptus, itu tersalin dengan baik. Naskah dalam ayat yang ke-28 ini ditemukan. Jadi, naskah ini bukan tambahan manusia, jadi cuma proses ketika penyalinan, pertama kali disalin, itu tidak tercetak atau tidak ditulis dengan tangan. Nah, nanti pada abad ke-7 masehi, ketika naskah kitab suci dalam bahasa Yunani ini disalin, barulah ditemukan ada penggalan kalimat yang tidak sempat disalin. Karena itu, dalam ayat ke-28 ini diberi tanda kurung. Jadi, untuk mengatakan bahwa pada abad ke-4 masehi, ketika kitab suci ini disalin dengan tulisan tangan, ayat ke-28 ini tidak tersalin oleh penulis isi kitab suci. Nanti pada abad ke-7 masehi, barulah disadari bahwa ada kalimat yang tidak sempat disalin. Kemudian, kalimat itu disalin kembali, dicetak kembali, karena itu dibuatlah dalam tanda kurung. Untuk mengatakan bahwa pada proses penyalinan sebelumnya, kalimat ini tidak sempat disalin oleh orang yang menyalin isi kitab suci, tetapi dalam salinan pada abad ke-7 masehi, dalam naskah Stefanus, salinan atas ayat ke-28 ini ditemukan. Jadi, saudara sekalian, Markus 15, ayat ke-28 ini merupakan terjemahan dari naskah Stefanus. Di sini, penginjil Markus menulis, dalam ayat ke-28 ini, penginjil Markus menulis, Genaplah nas alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Yang penginjil Markus maksudkan dengan genaplah nas alkitab adalah penggenapan nubuat nabi. Nah, jika kita memeriksa perjanjian lama, kita menemukan ternyata nubuatan ini, kita temukan di dalam kitab nabi Yesaya, tepatnya Yesaya pasal 53 ayat 9, yang bunyinya begini, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah, berita Markus, penderitaan Yesus, merupakan penggenapan nubuatan nabi Yesaya. Jadi, kalau Yesus menerita, dan dia terhitung di antara penjahat-penjahat, itu merupakan nubuatan nabi Yesaya. Penderitaan yang Yesus jalani, itu merupakan penggenapan dari nubuatan nabi Yesaya. Yesaya, pada abad ke-8 sebelum masehi, telah menubuatkan bahwa Yesus itu akan menderita, dan dia, ketika dia mati, dia ada di antara penjahat-penjahat. Itu yang dinubuatkan oleh nabi Yesaya. Dan penginjil Markus, mengingat nubuatan itu, dan dia mencatatnya, dalam ayat 28, Markus pasal 15. Nah, itu berarti, semua ini merupakan bagian dari karya Allah, demi kebaikan manusia. Yesus harus menderita, Yesus harus mati, agar karya keselamatan itu terlaksana. Agar karya keselamatan itu digenapi. Nah, dari nubuatan nabi Yesaya, kemudian penginjil Markus, memberikan makna bahwa, penjahat, yang nabi Yesaya maksudkan adalah, orang-orang nurhaka. Orang-orang nurhaka. Jadi, kalau, nabi Yesaya menggunakan istilah penjahat, Markus menggunakan istilah orang-orang nurhaka. Nah, kata orang-orang nurhaka, ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, anomos, artinya, orang-orang yang ingkar pada hukum, atau orang jahat. Alkitab berbahasa Indonesia, menerjemahkannya orang-orang nurhaka. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak taat pada hukum, Yesus mati diantara orang-orang yang tidak taat pada hukum, orang-orang jahat. Ini adalah penggenapan nubuatan nabi Yesaya. Ternyata apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, digenapi oleh Yesus. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, nurhaka yang dimaksud di sini, bagaimana? Kalau kita melihat terjemahan harbiah tadi, dari kata anomos, kita mengerti bahwa, yang dimaksud dengan nurhaka di sini adalah, menunjuk pada orang yang melanggar hukum, atau orang yang tidak mautat pada hukum. Kalau ada hukum Tuhan, dan Anda tidak mautatinya, itu nurhaka namanya. Kalau ada hukum dunia, dan Anda tidak mautatinya, itu nurhaka namanya. Jadi, nurhaka adalah sebutan, bagi orang-orang yang tidak mautat pada hukum. Apapun hukum yang berlaku, jika Anda tidak mautat, itu namanya nurhaka. Yesus tersalib diantara dua orang, yang tidak mautat pada hukum. Dua orang yang dihukum berat oleh pemerintah Romawi kala itu. Karena mereka benar-benar melanggar hukum. Kalau kita memeriksa kamus besar bahasa Indonesia, kata nurhaka, di sana dititimakan, ingkar terhadap perintah. Apakah itu perintah Allah, apakah itu perintah orang tua, dan lain sebagainya. Orang yang ingkar pada perintah, itu namanya nurhaka. Demikian pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia. Nah, Yesus Kristus disebut terhitung diantara orang-orang yang nurhaka. Terhitung diantara orang-orang yang melawan hukum. Terhitung diantara orang-orang yang jahat. Padahal Yesus tidak melanggar hukum. Yesus tidak berbuat jahat. Dia sangat tak pada hukum. Bahkan dia menganjurkan untuk membayar pajak kepada kaisar. Tetapi karena fitnah orang-orang Yahudi, Yesus ditangkap, kemudian dijatuhi. Hukuman mati oleh Pilatus. Sampai di sini kita paham maksud kalimat, ia akan terhitung diantara orang-orang nurhaka. Yang pertama, itu merupakan kutipan dari nubuatan Nabi Yesaya. Jadi penginjil Markus memaknainya dalam tujuan agar jemaat setia kepada Yesus yang menderita dan mati sebagai penggenapan membuatan Nabi Yesaya. Yang kedua, Yesus bukanlah orang nurhaka. Yesus bukanlah orang jahat. Tetapi terhitung berada diantara orang-orang nurhaka, diantara orang-orang yang jahat. Nah, dua orang yang disalib bersama Yesus adalah orang nurhaka. Mereka lah orang-orang yang melanggar hukum. Orang-orang yang tidak mau tak berhukum, karena itu ditangkap oleh pemerintah Nabi, dan dijatuhi. Hukuman mati. Yang ketiga, orang nurhaka itu menunjuk kepada kita manusia. Yesus yang tanpa dosa, dianggap berdosa. Demi untuk melaksanakan karya keselamatan Allah bagi manusia. Yang keempat, kita adalah orang-orang nurhaka yang telah ditebus oleh Yesus dengan penderitaan dan kematiannya. Nah, karena itu mari kita bersyukur. Mari kita benahi kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dan mari kita minta pertolongan roh kudus agar kita diberikan kemampuan untuk taat. Taat kepada Yesus Kristus sebagaimana dia taat pada Bapak Surgawi. Demikianlah saudara-saudara jawaban saya untuk pertanyaan nomor satu. Dan sekarang, mari kita masuk pada pertanyaan nomor dua. Mengapa di saman ini banyak orang tergoda untuk melakukan hal-hal yang nurhaka terhadap sisamal? Saudara, nurhaka itu tidak taat. Nurhaka itu tindakan melawan hukum. Nurhaka itu menentang Tuhan. Menentang orang tua. Menentang orang-orang yang seharusnya dihormati. Itu nurhaka. Dalam kesiharan hidup, kita menyaksikan ada anak yang tidak taat pada orang tuanya. Ada warga jemaat yang tidak mau taat pada pendetanya. Ada masyarakat yang tidak mau taat pada pemerintah yang ada di kampung, di kebupaten, atau di provinsi. Kita menemukan realitas yang semacam itu. Pertanyaan di sini adalah mengapa mereka tergodah melakukannya? Saudara, saya mengajak kita memikirkan hal ini. Sebab itu terjadi di sekitar kita. Bagi saya, orang itu tergoda bertindak nurhaka itu ada pemicunya. Yang pertama, mengejar kesenangan hidup. Orang yang tenggelam dalam hasrat, mengejar kesenangan hidup, mengejar kenikmatan dunia, cenderung tidak mau mendengar nasihat orang lain, bahkan menentangnya. Apakah Anda menemukan realitas yang semacam ini? Di sekitar kita, ada orang-orang yang seperti itu. Tidak mau taat hanya karena apa? Dia mengejar kesenangan dirinya. Mengejar kenikmatan dirinya. Ketika ada yang menegur, ketika ada yang mengingatkan dia, dia tidak mau mendengar. Karena pikirannya dipenuhi dengan kecenderungan hati. Pikirannya dipenuhi dengan upaya untuk selalu mengejar kesenangan hidup. Yang kedua, orang yang menjadi tidak taat itu karena perlakuan keluarga atau lingkungan yang kasar. Jadi, lingkungan dia, membentuk dia menjadi seperti itu. Lingkungan yang bertindak kasar kepadanya, yang menindas dia, yang menekan dia, sehingga muncul pemberontakan dalam dirinya. Dan dia bertumbuh sebagai berbadi yang tidak taat. Bahkan ada dendam dalam dirinya terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Dan dia memandang bahwa orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang jahat karena dia tumbuh dalam lingkungan yang jahat. Yang ketiga, orang bisa berlaku tidak taat kalau dia punya prestasi. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan sesuatu yang terpuji. Tetapi apa yang dia lakukan itu tidak dihargai. orang bisa berlaku tidak taat karena hal itu. Karena itu, jika ada orang yang berprestasi, berikan penghargaan kepada orang itu. Kalau dia tidak dianggap, maka untuk berikutnya, ketika kita memerintah dia, meminta dia untuk melakukan ini dan itu, dia tidak akan mentah di kita. Dia akan durhakan kepada kita. Karena apa? Dia merasa apa yang telah dibuatnya selama ini tidak pernah dihargai. Yang keempat, orang bisa durhaka karena kurangnya pemahaman tentang menjalani hidup bersama dalam masyarakat. Jadi dia bertumbuh sebagai pribadi yang egoistik, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa peduli dengan kepentingan orang banyak, tanpa peduli dengan kepentingan masyarakat, ataupun siumat. Yang kelima, iri hati dan dengki. Ini merupakan salah satu pemicu munculnya sikap durhaka dalam hidup ini. Ketika dalam diri kita ada iri hati dan kita melihat orang lain hidupnya lebih berhasil, orang lain hidupnya lebih baik dari kita, maka ada perasaan tidak senang. Dan karena perasaan itu ada pada kita, maka kita mudah saja menjadi orang yang durhaka. Karena itu saudara sekalian, di saat ada orang yang sukses, di saat ada orang yang hidupnya lebih baik dari kita, bersyukurlah. Berdoa lah bagi mereka. Itu jauh lebih baik dan itu meredam sehingga tidak muncul iri hati, sebab kalau muncul iri hati, kita akan menjadi orang yang durhaka. Demikianlah Bapak-Ibu saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor dua. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Saya harap ini diperhatikan dengan baik. Mengapa? Karena pertanyaan yang terakhir ini, itu adalah pertanyaan yang aplikatif. Pertanyaan yang baik dalam hal memahami keberadaan hidup kita di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah kehidupan berjemaat. Pertanyaan nomor tiga bunyinya begini. Bagaimana bentuk pelayanan gereja terhadap orang-orang durhaka dan mereka yang terpinggirkan dalam jemaat dan masyarakat? Ini pertanyaan yang bagus sekali saudara sekalian. Orang-orang durhaka dan orang-orang yang terpinggirkan dalam jemaat. Mereka menjadi sasaran pelayanan gereja. Mengikuti ajaran Yesus Kristus bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Anda masih ingat ajaran itu? Yesus pernah mengucapkan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Orang durhaka adalah orang yang sakit. Dan mereka harus kita layani. Mereka harus kita giring untuk memahami kasih Allah bagi mereka. Sehingga mereka bertumbuh sebagai pribadi yang taat kepada Kristus. Bukan pribadi yang durhaka. Nah, gereja itu bengkel bagi orang sakit. Bengkel bagi orang sakit secara rohani. Orang durhaka itu orang yang sakit dan harus direhabilitasi. Nah, sekarang bagaimanakah bentuk pelayanan gereja terhadap mereka? Ada tiga bentuk pelayanan yang dapat dilakukan oleh gereja. Yang pertama, menjumpai mereka, bersahabat dengan mereka. Persahabatan itu bukan tanpa tujuan. Persahabatan itu dibangun agar mereka bisa terbuka menceritakan harapan dan keinginan mereka. Persahabatan itu dibangun agar kita dapat mendengar keinginan dan harapan dari orang-orang yang durhaka dan yang terpenggirkan dalam kehidupan berjumaat. Jangan menjauh dari mereka. Bersahabatlah dengan mereka. Kita benci dengan dosa mereka, tetapi kita mengasihi orangnya. Yang kedua, membentuk komunitas pelayanan bagi mereka. Apakah dibentuk kolom khusus atau pelayanan khusus bagi mereka? Kita harus membuka ruang untuk itu. Yang ketiga, memotivasi mereka berpartisipasi aktif dalam setiap pelayanan gereja. Jadi, gereja harus merangkul mereka dan memberikan motivasi-motivasi kepada mereka agar mereka melibatkan diri dalam kehidupan berjumaat dalam pelayanan gereja. Demikian saudara-saudara sekalian hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Jika Anda berkenan atas video ini, silakan tekan tombol subscribe bagi yang belum menekannya dan tekan tombol lonceng ataupun tombol like dan berikan komentar yang memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!